Intro Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sista Seis Seperti biasa, dalam akhir pekan, Sista Seis akan memberikan kembali video dari rekomendasi game Android offline terbaru yang telah dirilis beberapa waktu lalu ini Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Oke langsung saja, ini dia 7 game Android offline terbaru di tahun 2020, episode 27, versi Sista Seis Game offline terbaru yang pertama ini merupakan sebuah game premium bertipe petualangan yang menjadikan sebuah game beratmospir dengan rasa penuh ketegangan dan adrenalin Harus kalian tahu juga, game ini adalah sebuah game portingan dari PC yang cukup populer dan pertama kali mendarat di tahun 2018 silam Dalam game ini, kalian akan diajak untuk membawa semacam perahu hybrid atau kereta untuk bertualang di sebuah dunia post-apokalipsik zombie yang sunyi dan indah Tugas kalian adalah mengelola pasokan bahan bakar, menjaga kendaraan dalam kondisi baik dan menemukan rute alternatif yang baik di saat menghadapi bahaya Uniknya, seiring perjalanan, lingkungan dalam game ini akan terus berubah hingga menjadi sebuah bencana Jadi kalian harus siap waspada kapanpun agar bisa melewatinya Untuk mekanisme gamenya disajikan dengan gaya platformer 2D disertai kontrol yang sederhana Yang overall dengan sajian sempurna untuk sebuah game terbaru, game ini pastinya harus kalian mainkan Arcus Archeri Arcus Archeri merupakan sebuah game shooter defense terbaru yang rasanya cukup unik dan jarang sekali ditemui dengan mekanisme gameplaynya Game ini akan mengajakmu untuk menjadi seorang pemana profesional Dimana tugas yang harus kamu lakukan adalah menjaga sebuah wilayah dan membunuh para musuh yang datang dari kejauhan dan ketinggian Mekanisme gameplay yang didirikan di game ini disajikan dengan gaya 3 dimensi Disertai kontrol sentuhan yang cukup mudah Kalian bisa mengarahkan aim kepada musuh dan menembaknya setepat mungkin Seiring permainan, kalian juga dituntut untuk meningkatkan perawatan agar lebih kuat lagi saat membunuh para musuh Dengan sajianya yang cukup unik untuk sebuah game pemana offline, game ini cukup seru untuk dimainkan Velocity Legends Velocity Legends merupakan sebuah game racing offline terbaru yang cukup bersahabat dan seru sekali untuk ditamatkan Di game ini, kamu akan dibawa dalam belapan penuh kegilaan Dimana selain berlomba menjadi yang pertama, player juga bisa men-take down para pebalap lain dengan menggunakan tombol berputar layaknya game Asphalt Legends Kalian juga bisa menikmati beragam mobil keren yang bervariasi dan berbalap dalam beragam musim dengan lokasi dan environment yang berbeda Untuk grafis serta kontrol game yang dihadirkan di game ini, disajikan dengan cukup baik dan nyaman untuk sebuah game berukuran ringan Jadilah seorang pebalap yang hebat dan taklukan para musuh lain di dalam game ini Real Offroad 4x4 Real Offroad merupakan sebuah game of hand bertema kenaraan kembali yang dirilis beberapa tahun lalu namun mendapatkan kembali big update pada beberapa waktu belakangan ini Game ini menghadirkan sebuah game pre-ride atau sebuah game free roam yang dimana kamu bebas bermain untuk bereksplorasi, berjelajah, menikmati environment realistis di dalamnya Untuk sebuah game online berukuran di bawah 100MB, game ini menampilkan grafis yang cukup ciamik dan cukup keren untuk sebuah game ringan Akan nyadirkan 7 mobil keren dalam game ini yang nantinya kamu juga bisa mengotak-atiknya sebebas mungkin Untuk kontrol game yang disajikannya dibuat dengan cukup pas dan responsif untuk dikenalikan Dibandingkan game sebelumnya, game kenaraan ini cocok bagi kalian yang memiliki handphone dengan spek yang rendah Gold Hunter Adventure Gold Hunter merupakan sebuah game simulasi offline terbaru yang menghadirkan game open world dengan tema petualangan Dalam game ini, kalian akan berperan sebagai seorang gold hunter atau serang pemburu harta dan ditugaskan untuk berkelana membawa sebuah detektor guna mencari harta-harta tersemunyi dalam beragam pulau Untuk saat ini, kalian bisa bertualang dalam 15 pulau yang dihadirkan Layaknya game open world, kalian bebas pada eksplorasi tanpa batas di saat menjalankan misi Hasil dari yang kamu dapatkan setelah menemukan harta karun bisa dijual untuk meningkatkan peralatan atau lain sebagainya Untuk kontrol serta visual grafisnya ditampilkan dengan gaya low poly dan kontrol yang cukup responsif untuk dikenalikan Selain hanya menemukan harta karun, player juga bisa memancing atau juga beristirahat dan menggunakan tena di saat malam hari datang Overall, game simulasi terbaru ini cukup unik dan adiktif untuk dimainkan Sarju Sarju merupakan sebuah game puzzle offline terbaru yang cukup unik dan diadirkan dengan sudut penang kamera fps Game ini menyuguhkan permainan petualangan yang menuntut player untuk membawa sang karakter menemukan jalan keluar dari kuil kuno yang penuh tantangan dan teka teki Nah, salah satu daya tarik dari game ini adalah penyajian immersive gamenya yang rasanya player akan dibawa dalam sebuah petualangan realistis dengan perspektif fps disertai grafis jamik yang terlihat tinggi Untuk mekanisme gamenya cukup sederhana di mana player akan bergerak dengan kontrol point and click dan melihat area sekitar dengan kontrol swipe Akan disajikan sekitar 9 level yang bisa dimainkan, di mana semakin jauh kamu bermain, maka permainan akan semakin sulit untuk dimainkan Dengan sajian gamenya yang immersive dan nyata, game ini sangat keren untuk sebuah game puzzle offline terbaru Siang Suyuan Shen Nah, game offline yang terakhir ini merupakan sebuah game fanmade dari game yang cukup populer belakangan ini yaitu Genshin Impact Seperti yang mungkin kalian tahu, berkat kepopuleran Genshin Impact, game fanmade dari 8-bit ini tercipta untuk para gamer yang tidak bisa menjangkau game aslinya yang membutuhkan spek yang tinggi Sayangnya, game ini juga bukan buatan resmi mihoyo, jadi jangan berekspetasi bahwa gamenya akan keren Seperti dalam Genshin, namun disajikan dengan gaya retro, di game ini kamu akan bertualang di sebuah dunia fantasi ingin beragam karakter yang mungkin nantinya bisa didapatkan Nah, hanya saja kekurangan game ini adalah durasinya yang pendek, disertai bahasa Mandarin yang cukup rumit untuk dipahami Ya tapi meski begitu, game ini cukup penghibur dan bisa mengobati kalian yang tidak bisa memainkan Genshin Impact Oke cukup sekian, itulah 7 game Android Open terbaru di tahun 2020, episode 27 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like, jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian, subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Terima kasih sudah menonton video ini